Yo, what's up bro? Balik lagi bersama saya, Babyl A Nah, di video kali ini kan, ceritanya aku mau bikin video reaksi Atau memperlihatkan ke teman-teman gimana caranya orang Jepang itu menanam padi Dari benih sampai jadi beras Oke, gak usah kelamaan, langsung saja kita tonton Nah, jadi ini videonya teman-teman Mari kita lihat bareng-bareng yo Tuh Nah, ini pabrik beras ini Nah, jadi ini benih-benihnya dulu bro Apa, benih-benih padinya itu loh Tuh Nah, bentar yo, aku cut dulu yo Nah, jadi di Jepang itu kan Kan, disini kan ada 4 musim Jadinya, ketika Kalau di tempatku sini, itu Mulai menanam padinya itu Bulan 4, tanggal 20-an Kemarin aku nanya, Pak Bos Nah, kenapa ini dibuat di rumah kayak gini Jadi tuh, biar gak mati tuh Masalahnya bulan 4 Kalau di tempatku sini tuh masih Agak-agak dingin Jadi ya, kita lanjut lagi yo Tuh Nah, ini kan Bentar, aku cut yo Nah, ini namanya Stogu teman-teman Kalau bahasa Jepang ini namanya Stogu Nah, ini tuh penghangat ruangan gitu loh Di rumahku juga ada kayak gini Nah, ini penghangat ruangan Jadi biar suhunya itu tetap terjaga gitu loh Nah, ini penyemprotannya di dalam rumah ini Bukan dalam rumah, dalam apa ya ini ya Namanya ya Aku juga gak tau sih bahasa Jepangnya apa Nah, ini 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 namanya traktornya Jepang itu kayak gini teman-teman Nah, ini aku sering banget lihat ini Di tempatku sini ada ini Tuh Kayak gini Nah, kalau perayuran ya Mungkin agak-agak samalah Kayak di Indonesia Ya, kan Nah, ini masih traktor ya teman-teman Nah, traktornya ini harganya mahal-mahhal teman-teman Kalau kalian pengen tau kan harganya itu Kalian bisa tonton videonya Nanti di kolom komentar aku kasih link lah Nah, ini Ini mau proses penanamannya ini Nah, aku udah pernah lihat Dengan mata aku Eh, mata kepala aku sendiri Nih Di tempatku sini kan banyak sawah Jadi aku pernah lihat langsung Kalau aku disuruh bikin video Bikin video sendiri kan Ya Itu murik lah Mustahil Masalahnya kan gak bisa detail kayak gini Masa iya aku mau Apa Namanya Videoin dari Benih sampai jadi beras Itu kan lama banget Nah, ini airnya tadi habis dibuang Diapain ini Nah, ini di airi lagi Cangkrik Pakai helikopter teman-teman Pakai helikopter ya Ini apa ya Remote control Ini buat naburin apa ya Kok kayak air Buat teman-teman yang tau Silahkan komen ya Ini naburin apa ini Masalahnya aku bukan anak pertanian Jadi aku gak terlalu paham Nah, bentar-bentar Nah, ini mesinnya ini teman-teman Mesinnya ini Eh, mobilnya ini loh Mobil yang buat Manen ini Ini harganya 1 miliar lebih loh Pokoknya nanti Di kolom komentar Aku kasih link kalian tonton Nah, itu video Waktu aku di Omatsuri kan Nah, di Omatsuri itu Apa? Ada yang jualan-jualan Kayak gini loh Mobil-mobil mahal Gini loh Mobil-mobil mahal Pokoknya mobil buat Khusus pertanian gitu loh Mahal-mahal pokoknya Nah, ini langsung jadi Udah Kepotong-potong sendiri itu loh Teman-teman Di dalam Mobilnya itu Jadi udah Terpisah sendiri Nah, kalau di Indonesia kan Masih Yang manual itu kan Kita pakai tangan gini Apa? Pakai arit Pakai arit Terus di Gebu-gebu-gin Kemana itu namanya Pokoknya di kayu Gebu-gebu-gin gitu Di tempatku masih ada Yang kayak gitu Mantep bro Ini masih padi Nah, ini Dibawa ke Apa? Tempat Kalau di Indonesia namanya apa ya? Namanya ya? Aku juga gak tau sih Selepan Kalau bahasa Jawanya itu Selepan Kalau bahasa Indonesia Aku gak tau Jadi dicek dulu Berasnya bagus apa enggak Nah Ini kan Di tempatnya ini Maksudnya Aku bukan tempat ini ya Aku Tapi disini aku pernah Lihat sendiri teman-teman Jadi Waktu bosku Apa jenengnya? Eh, bos jenengnya Apa namanya? Main ke rumah temannya kan? Nah, temannya itu kan Seorang petani itu loh Nah, aku diajak Aku lihat sendiri itu Mantap pokoknya Nah, ini Sudah dijual di Supermarket Nah, jadi itu tadi videonya Kalau bermanfaat Ya silahkan di-share Ya kan? Kalau suka Ya silahkan di-like Dan jangan lupa juga ya Buat subscribe channel ini Sama Klik tombol loncengnya Oke Minasang harga Teguh Jumlah Sekarang Like, Share Terus Subscribe Bahas Surah Nade Udah Sene Ja Sene